Ini dia saudara-saudara, sudah masuk di Salubarana. Warga Mamuju Tengah diresahkan adanya informasi beras plastik yang masuk di wilayah Salubarana Desa Lara Kecamatan Karosa, Mamuju Tengah. Informasi tersebut beredar di grup-grup WhatsApp dalam video berdurasi 1 menit 15 detik pada minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023. Dalam video itu perekam terlihat meremas nasi kuning dalam bungkusan sambil berucap, lihat-lihat beras plastik sudah masuk di Salubarana. Video tersebut diambil di sebuah kebun sawit, sedangkan nasi kuning yang dicuragai berasal dari beras platik adalah bekal para pekerja sawit. Lantas video itu pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Namun, setelah viral perekam video bernama Abdul Salim meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Dalam klarifikasinya, Abdul Salim meminta maaf atas ucapannya dalam video tersebut yang sempat menimbulkan keresahan. Berikut isi klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, saya atas nama Abdul Salim. Serhubungan video yang sempat viral dengan adanya kecurigaan nasi kuning yang mengandung beras plastik pada hari minggu tanggal 22 Oktober bulan 10 2023 di wilayah Salubarana, desa Lara. Bahwa apa yang saya ucapkan telah menimbulkan keresahan masyarakat, maka dari itu saya atas nama Abdul Salim memohon maaf yang sebesar-besarnya atas adanya kejadian tersebut. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wassalam. Buktinya hei. Tidak mau hancur hei. Lihat, lihat, berak plastik sudah masuk di Salubarana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.